Oke guys, selamat sore Saya akan menampilkan Review Untuk standaran Tiger lama Jadi saya akan review Dengan jelasnya dan lebih terangnya Mengenai tampilan standar Tiger lama Tampilan Tiger Yang lahiran dari dealer itu Seperti ini teman teman Walaupun Sudah kemakan usia Ini kan sudah tahun 2021 Unit ini tahun 2006 Ini salah satu Honda Tiger lama Paling bontot teman teman Jadi unit ini Pengeluaran tahun 2006 Sudah Satu tahun generasi Dengan Tiger Revo Untuk Tiger Revo kan generasi Pertama banget itu Di tahun 2006 akhir Jadi ini tahun 2006 awal Dari Honda GL200 S7 Masih mengeluarkan Tiger lama Review tampilannya Seperti ini teman teman Dari tampilan Yang kalian lihat di depan ini Untuk cat kaleng Untuk cat kaleng Sampai bodi belakang Muter Sampai ke tanki Sampai ke sayap tanki ya Ini masih apa adanya Masih Orisinil Cat masih bawaan Dari Jepang Honda Ahem Jadi aku jamin banget Untuk catnya Gak bakalan luntur Aku yakin Setelah ini unit Sampai ke majikan Atau nantinya Diborong Sama Yang sudah berani Harganya Insya Allah Gak akan ngecewain Kalian bisa lihat Tampilan dari kiri-kirnya Itu untuk cat Lengan Ayun Sport step belakang Bug Mesin kiri-kanan Tutup rantai Semuanya masih Ori AHM Dari Honda Dari Jepang Jadi Ini belum ada Restorasinya Sama sekali Teman-teman Ya Kalian bisa lihat Untuk Cover Cover lampu Headlamp Ini masih Original Bawaan lahir 2006 Dan untuk Shenzhen Keempatnya Alhamdulillah Masih Stanley Masih Stanley Itu masih Ori bawahan lahir Lihat teman-teman Kondisinya Semu Gede banget Kan Standar Banget Ya Ini Sengaja Aku review Dengan detal Dan Biar jelas Teman-teman Ya Saya Muter Untuk Mesin Juga Ini masih Segel Perawan Jadi Belum ada Restorasi OS Masih 0 Kenal Kenal pot Kenal pot Juga Mulus Banget Kayak Gini Nih Nggak ada Restorasinya Oke Saya akan Mendekat Lihat Teman-teman Oke Kita Lihat Secara Jelasnya Kalian Bisa Lihat Untuk Leher Kenal pot Untuk Tiger lama Sama Tiger Lawas Ya Atau Tilas Itu Masih Satu Generasi Teman-teman Masih Sama Ya Kalian Bisa Lihat Untuk Mesin Ini Masih Segel Kalian Bisa Lihat Untuk Bug Mesin Itu Masih Cet Bawaan Ori Biasanya Kalau Untuk Kondisi Kayak Gini Untuk Tiger Revo Masih Banyak Teman-teman Yang Masih Segel Perpaknya Masih Ori AHM Putih Semu Kejuan Itu Untuk Tiger Revo Masih Banyak Tapi Untuk Kita Menemukan Tiger Lama Atau Tiger Lawas Itu Sangat Sulit Teman-teman Karena Rata-rata Udah Kongkaran Semua Untuk Disnya Depan Aja Tuh Piring Masih Ori Sinil Dan Belum Terkikis Cacet Sok Bakker Soa Juga Masih Ori Teman-teman Jadi Ini Unit Emang Bener-bener Istimewa Saya Tidak Ada Rekayasa Teman-teman Cuma Ini Minus Agak Mahal Harganya Karena Kondisinya Masih Ori Bawaan Lahir Lihat Untuk Sok Nya Mulus Banget Kering Lihat Teman-teman Lihat Untuk Mesinnya Aja Nih Covernya Mulus Banget Ketika Kalian Lihat Langsung Kesini Mulus Banget Kayak Gini Mutuh Banget Oke Kita Lihat Dari Atas Untuk Stang Asli Original Dari Tiger Lama Seperti Ini Teman-teman Ini Belum Pernah Ganti Dari Baru Untuk Holdenya Handgrip Masih Original Batan Tutup Setang Ini Kode Timbulnya Dari Honda Masih Utuh Ini Logo Bukan Bukan Stiker Lihat Teman-teman Handle Kiri Kanan Rem Juga Original Lihat Tulisan Yang penting Juga Masih Ada Belum Terkikis Cat Ketara Banget Kalau Original Oke Kita Ke Atas Lihat Mulusnya Untuk Cover Speedo Sampai Cover Headlamp Sand Untuk Sand Kalau Ori Disini Ada Kodenya Ini Kode Kode Dari Honda Untuk Plat Ini Plat G Tergal Pacek Baru Plat Baru Lihat Istimewanya Teman-teman Untuk Mesin Yang Jelas Halus Banget Kemarin Saya Sudah Review Untuk Suaranya Sudah Jelas Ini Saya Akan Ini Sore kali ini Cuma Saya Review Tampilannya Aja Teman-teman Lihat Standar Banget Kan Gede Banget Kan Tampilannya selamat menikmati oke sekian dulu untuk review sore kali ini yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman teman, dukung channel khusus motor-motor spot yang original seperti ini teman teman semangat yang sudah punya, dirawat ya untuk tiker-tikernya biar selalu sehat dan kinclong selalu terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, honda gel 200r